Ini berlubang loh, belah lainnya ya, ini belah lainnya, oh ini kan, dibuat emal dulu begitu, nah ini kan, ya kan, loh, di garis ini ada lubang. Ya, di depan, di kejauhan sana ada bunyi kerak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara Pakutan Pring, ya, tepat berada di dalam hutan, nah, disini terbukti bahwa leluhur kita sangat jitmus, sangat jenius sekali ya, mereka membuat bangunan-bangunan yang cukup megah, dengan susah payah, yaitu dengan memahat, memotong batu-batu besar yang ada di depan kita ini, mereka membuat, ini ada gajah. Enjil yang ada gajah. Itu kan, yang ada gajah. Buat gajah. Oh, masih belum jadi ya. Ya, belum jadi ya. Ya, belum jadi. jadi jadi ada batu yang merupai gajah mungkin mau dibuat arca ganesa itu ya karena ditemukan banyak sekali arca-arca gajah gitu ya sehingga dinamakan gunung gajah mungkur baru begitu belum jadian finish mungkin gini kan seandainya dulu mungkin tidak ada huru hara ini pasti jadi ya mungkin dulu ketika si pemahat tadi belum jadi membuat ini mungkin ada bencana atau mungkin ada perang atau huru hara di kerajaan ya sehingga pada berlarian dan hasil karyanya ditinggalkan ini kan eh apa namanya belah lainnya ya ini belah lainnya terus ini sepertinya mau dibuat karingnya gading gading gadingnya masih kelihatan nih ada pola-pola bentuk mata ya wih nah ini ini bukan bukan terbentuk dari alam ya kalau secara saya secara saya pribadi memang ada bekas potongan gitu nih datar nih datar ini juga datar ya terus disitu datar nah itu Kang sepertinya semuanya pakai apa yuk kalau besi memang sudah dari dulu ya jadi yang jelas kan meh dulu melup belum ada mesin Iya tapi mereka masih sangat rapi sekali simetris dan sangat rapi nah disitu Kang di atas itu datar ya kan kalau mungkin satu okelah kalau ada satu batu dengan bentuk datar seperti ini okelah itu mungkin terbentuk dari alam tapi ini tidak hanya satu semuanya ini datar nah kalau kita coba sekitar 10 lima meter ya Nah disitu juga semuanya datar ini pabriknya mungkin yo pabrik pembuatan arcai atau pembuatan material candi yo itu loh nah itu itulah hebatnya leluhur ya itu yang atas besar sekali kalau itu loh ah betul berarti disini dulu lebih banyak mungkin mungkin pabriknya orang-orang yang yang membuat arca yuk ini kepertinya ada apa-apa tuh 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 eh goni wuloy krek bolong ya wuluh berlubang yuk ini goni wuloh Kang paling kan banyak ular loh itu loh coba kesini 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 tapi kesini ini loh ini semuanya datar loh ya Allah lu ini lho Kang batu-batu disini ya sisi-sisi sisi-sisinya pada datar semua jadi memang bekas potongan nah ini juga datar ya memang sengaja dipotong terus pakai apa yuk kalau pakai gergaji apakah zaman itu sudah ada baja kan sudah ada yuk ini kok berlubang atau memang tempat itu Oh ini tempat untuk tali atau eh tali tamparnya ya tali di sana untuk eh memindahkan batu ini lho ini kan berlubang lho berlubang aku gak goro lho Rek ini berlubang bener-bener lubang jadi diikat kesini nah satu ini lho Kang akan membuat arca bagian yang sebelah sana untuk dipahat ini lho Kang coba ini loh ini berlubang kalau satu mungkin kebetulan ya kan terbuat dari alam tapi ini sudah di beberapa sisinya ini lho Kang ini ini mulai dari sini ini dulu ini Kang ini berlubang Kang jadi ini untuk mengikat talinya ya atau tambangnya dulu diikat diikat kesini terus mungkin disini juga ketika mau dipindah ditarik atau di eh angkat bawah ini ditarik dikulingan mau mau mindah atau kuatlah Kang kan batu Kang tembus ini kan Oh ini ini sebetulnya ini berlubang lho berlubang Oh si bentar mungkin pemirsa dirumah masih kurang yakin ya kalau ini berlubang diikat kesini tuh ya kan mereka memindahkan batu dengan diikat diikat dulu dikatrol gitu loh diikatrol puno lah yang ketinggalan manual unget manual botong royong bos ini mungkin sedikit aus juga ya Iya mulanya juga Masya Allah ini baunya masalah serang-sang ternyata dan tayinya itu Oh tai itu Kang apa landakan Anda Oh ini kan berlubang gang ini juga berlubang gang ini kan loh ini kelihatan yuk caranya mereka yuk dari sini terbukti bahwa mereka membuat eh material apa saja begitu entah material bangunan atau material arca ketika ingin memindahkan batu mereka mengikatnya dengan cara seperti itu melubangi batunya ini dulu terus dipindah mungkin diikat dengan tali tampar ya Oke kita coba ke bawah mungkin di sana ada sesuatu yang kita dapatkan lagi kita temukan lagi yang memberikan informasi baru ya satu contohnya seperti barusan itu baru bagi kita pribadi ya itu baru Nah kita kita coba kesini teman-teman banyak ganjo Oke tuh tuh cerek diongukulorek tuh tuh ular takut ular aku itu loh yang disitu Nah itu adalah tempat mengikat tali tambangnya ya kali tampari ini kan ini juga berlubang nah ini kan ini sengaja-sengaja dilubangi terus ini lagi ini juga sengaja Oh dilubangi loh semua di sisi pinggir ya biasa ya loh ini ada Oh ini kan ini unik ada garis-garis tertentu semacam kayak emalnya begitu ya mereka membuat memahat dengan di garis dulu dibuat emal dulu begitu nah ini kan ya kan loh ya kan ini lagi nah ini agak setengah lingkaran begitu setelah di garis baru dipahat atau dipotong ya Masya Allah dan ini lubang-lubangnya lukang pasti garis ini ada ada lubang tiga kesini tamparnya sekalinya ya Insyaallah sangat luar biasa jadi begitu yuk caranya yuk semua-semua langsung semua seperti itu caranya artinya dengan banyaknya batu-batu yang eh di sisi tertentu begitu datar mungkin ini pabriknya pabrik pembuatan material bangunan ya atau material arca begitu ya nanti kalau sudah eh terbentuk seperti balok-balok baru diturunkan begitu mungkin dibawa ke situ Oke teman-teman cukup ya kita coba ekspor lagi nanti masih banyak sesuatu yang unik di sini yang penuh misteri tentunya dan satu hal kita sudah berhasil mengungkap Bagaimana cara mereka memindahkan batu ya semoga bermanfaat dan salam budaya nusantara tinggalkan perselisian sambung persaudaraan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Sub indo by broth3rmax